Halo guys, selamat datang kembali di Reproduk Rupiah Hari ini kita bakal lanjut tentang topik-topik narasi 2024 yang sekarang kita bahas tentang L2 atau Layer 2 atau Roll Ups Jadi disini kita bakal ngomongin soal perang dari masing-masing ekosistem dan proyek yang ada dan sebenarnya ya, kalau mau saya awalin dulu bukan rahasia umum kalau memang kemajuan L2 cukup di opini saya tuh mengecewakan sejauh ini sangat sedikit yang udah lolos dari tahap 0 kalau misalkan kalian sudah nonton video kami yang sebelumnya tentang risiko L2 mungkin kalian bisa lihat disini keywordnya langsung cari risiko L2 atau kalau mau ke playlist itu ada khusus tentang Layer 2 disini langsung bisa kalian temukan ya ini dia view full playlistnya dana L2 Ethereum dalam bahaya apa risiko dan solusinya itu bisa kalian tonton lebih lanjut disana dan secara garis besar belum ada yang masuk dari tahap 0 itu ke tahap 1, 2, dan 3 kalaupun ada cuma ada hitungan jari aja dan mereka semua tuh punya sequencer yang masih centralized mereka bergantung sama jembatan multisik yang kontrol jutaan sampai miliaran dolar aset dalam risiko jadi kita bakal bahas lebih lanjut tentang L2 masing-masing ekosistem dan gimana cara mereka bisa saling antara kerjasama atau bersaing oke, let's go oke guys, sekarang kita masuk ya lanjutin dari beberapa kekecewaan di awal tadi sebenarnya yang ditambah parahnya itu adalah dengan keluncuran si Blast ini L2 baru yang sebenarnya kalau saya bilang itu idenya udah basi cuman jadi lebih buruk lagi gara-gara penerapan yang mereka lakukan dan Blast ini versi L2 yang sebenarnya paling tidak peduli dia sama etos, sama alasan kenapa industri ini diciptakan menurut saya Blast yang mengumpulkan hampir 1 miliar dolar deposit ke dalam sebuah multisik aja cuman dompet yang dipegang sama beberapa orang itu lumayan berbahaya bukan lumayan lagi, signifikan banget risikonya ini ya TVL hampir 1 miliar dolar dan faktanya mereka udah launch sebelum ada bridge dan mereka juga dapet setoran 1 miliar artinya ya keadaan pasar sama perilaku user saat ini tuh memang ya itu dia masalahnya jadi L2 lain kena pukul rata dan akibatnya merusak reputasi dan arti L2 itu sebenarnya apa coba kalian lihat gambar disini yang dari artikel medium state of L2 berdasarkan teori sama realitanya itu bener-bener lucu karena mimnya tuh saya setuju kalau misalkan kita lihat nanti ke masa depan ada 4 hal yang saya pikir itu bisa jadi potensi kalau nanti terjadi bear market lagi dan bakal membuat sentimen negatif atau koreksi parah yang pertama itu kalau ada eksploitasi STI dan yang kedua itu kalau ada eksploitasi jembatan atau bridge terus yang ketiga itu kalau ada risk taking atau bahkan sampai orang-orang itu udah ada konsep baru namanya risk hypothesis taking terus pokoknya udah aneh-aneh deh terus yang keempat itu bubble dari protokol-protokol lain yang pada pake kolateral asset internal dari dalam L2 mereka sendiri terlalu signifikan, terlalu tinggi kita gak bakal sempet untuk bahas semua itu satu persatu cuman kalau kita ngomongin soal native yield yang ditawarkan sama blast itu udah nyinggung gabungan dari yang risiko pertama sama risiko kedua dan sebenarnya risiko ketiga itu juga masuk karena eksploitasi dari STI itu bisa berdampak ke jembatan, ke bridge terus akibatnya aset yang sama itu juga nanti bisa di restake jadi pada hitungannya apa? empat-empatnya semua termasuk kalau bridge kena eksploitasi duluan potensinya miliaran aset yang dicuri itu bisa dijual ke pasar dan itu bisa mendorong kebangkrutan nanti di ekosistem DeFi makanya pas kemarin ada yang ikut nih bandwagon generasinya yang bareng sama si blast, Manta itu jadi red flag besar banget untuk proyek Manta menurut pendapat dan opini saya sendiri jadi bener-bener udah terlalu mengulangi ide yang udah basi jadi lebih buruk lagi dan blast itu udah jadi titik penentuan menurut saya perang L2 secara resmi dimulai dari sini tim akan saling mencari kesalahan praktik dari L2-L2 lainnya dan ekosistem yang berbeda akan terus terpecah atau bahasa Inggrisnya siloed dan dengan kesepakatan sosial mereka yang sendiri-sendiri nanti juga beda-beda kalau mau berbagi mereka harus sharing jembatan atau bridge atau mereka harus sharing sequencer yang sama dan kalau gitu baru introperabilitas sama likuiditas bisa jadi lebih baik cuman emang roll ups memang selalu kompetisi sih dari dulu ya selalu saingan satu sama lain dan dua tahun pertamanya sebelumnya kita cukup damai tapi karena sama-sama baru lahir aja dan sama-sama baru belajar merangka istilahnya ya atau kalau naik sepeda masih pakai roda bantu kaget tapi kalau sekarang mereka itu udah mulai ada yang maju kayak satu persatu kalau misalkan kita lihat ke yang risiko analisis satu ini itu sudah mulai ada yang kayak Arbitrum 1 itu udah mulai maju dari tahap 0 jadi tahap 1 terus kalau misalkan kalian ngeliat di luar dari L2 aja yang kayak Solana nih L1 yang udah mulai jauh lebih kompetitif daripada roll ups jadi akibatnya perang L2 akan semakin mengerikan sih kalau yang ada di pandangan saya nanti ke depannya dan ada realitanya juga sih kalau terlalu banyak roll ups EVM yang umum atau general purpose itu gak dibutuhkan sebanyak itu yang menang nanti bakal memangsa kebanyakan dari pasar dan orang juga mulai sadar karena hal ini jadi tahun 2024 akan jadi tahun yang besar banget untuk layer 2 Ethereum dan masa depan mereka walaupun saya dukung sih sentimen yang ada disini ya positif kalau mau kerjasama semua L2 roll ups bisa saling maju bareng-bareng meskipun sentimen positifnya bagus dan saya dukung cuman saya gak percaya itu bakal terjadi saya pikir perang L2 bakal sama seperti perang L1 yang udah ada dan terjadi sebelumnya lihat aja nih founder-founder dari Arbitrum sudah mulai bilang kalau mereka yang menang, mereka yang terbesar, mereka yang megang market share terus yang di Optimism pada bilang 2024 bakal jadi tahunnya untuk superchain di Optimism jadi kita tinggal lihat aja nanti seberapa benar prediksi saya kalau perang L2 itu bakal jadi menurunkan oke sekarang kita masuk ke topik ekosistem L2 itu bakal saling terisolasi kenapa? kalau misalkan kita lihat L2 Ethereum saat ini ya kalau kalian lihat data di don.com sekarang ini ada yang dibikin sama TVK Research dia bikin pembandingan antara L2 berbeda yang dipakai-pakai berdasarkan nilai aset yang ada di masing-masingnya kalian lihat disini itu dipimpin sama Arbitrum sama Optimism dengan 60% ada di Arbitrum kemudian 20%nya ada di Optimism dan itu TVL DeFi aja sebenarnya kalau ngeliat TVL yang bridge-nya atau aset yang di jembatani kesana itu juga gak beda jauh sih angkanya mirip-mirip Arbitrumnya ada megang 51% Optimismnya 30% jadi pokoknya mereka kisaran 80% dari L2 pasarnya dipegang air BOP, Arbitrum Optimism TVL ini memang bukan metrik yang sempurna cuman cukup baik lah untuk bisa ngeliat kalau bridge L2 itu mencerminkan seberapa orang itu minat sama roll up dan tertentu dan percaya kalau risiko sama reward yang ada di roll up tersebut itu worth it lah sepadan tapi selain nama 2 besar itu ada pemimpin baru kalau yang berikutnya itu ada disini base ada ZK Sing era terus ada juga mental sama Mattis ya kalau Mattis udah cukup lama sih memang tapi bener-bener meredah sih kalau kita ngomongin soal base hype-nya tuh ada di awal cuman frantek itu udah mulai meredah dan belum ada yang baru lagi disana kalau ZK Sing udah punya banyak TVL cuman yang saya duga itu ada tujuan untuk farming airdrop kalau yang mental itu ekosistem baru cuman treasury-nya dari proyek pas namanya dulu beatdown itu udah sangat besar banget kalau ZK roll up lainnya ya ada kayak polygon, scroll, stagnate itu melengkapi sisa angka TVL yang ada disini kalau misalkan kalian mau lihat logo-logonya disini untuk lebih jelas ya base, ZK Sing, stagnate, mental, linea, sama polygon ZKVM nah kalau misalkan kita lihat selain stagnate semua L2 yang ada disini itu versi EVM kalau stagnate udah beda lagi VM-nya kebanyakan menawarkan protokol yang memang tinggal copy-paste aja jadi yang udah ada di Ethereum udah ada di blockchain EVM lain bisa pindah dengan mudah tinggal keputusan roll up-nya aja kalau mereka pengen bangun aplikasi uniknya sendiri yang bukan copy-paste yang unik base awalnya udah punya itu frantek ya dan itu cukup membantu untuk hype di awal cuman sekarang udah meredah saya pikir roll ups ini gak bakal saling terhubung dengan baik satu sama lain seperti nyambung prediksi di awal tadi kita bisa lihat para builder nanti kita bakal deep dive lebih lanjut di episode ini kenapa masing-masing ekosistem itu lebih milih untuk bisa mendominasi sendiri mereka pengen jadi yang paling dituju paling dicari paling dipakai dan mereka itu berusaha untuk narik bisnis-bisnis para developers yang ada potensinya itu memang menggigurkan dan semakin banyak yang masuk ekosistem pakai teknologi mereka pakai token mereka pakai sequencer mereka ya itu bakal jadi jauh lebih baik untuk masing-masing proyek cuman intinya roll ups itu memerhatikan token sendiri ya kalau yang udah punya token kalau yang belum punya token kemungkinan bakal luncur meskipun itu semua spekulasi dan bukan jaminan 100% tapi yang jadi inti adalah mereka tidak prioritas ke aset E mereka prioritasnya ada di token sendiri dan sejak bulan September kalau misalkan kita ngeliat di data ekonomik yang ada disini nih ya ini beda lagi dunia kalau yang ini bikinnya nifty table judulnya roll up economics itu sejak bulan September arbitrum satu-satunya layer 2 yang profitnya meningkat dari bulan ke bulan z-casing penurunan dan sebenarnya jumlah farmer airdrop yang tadi saya sebutin juga itu sudah mulai menurun aplikasi friend tech yang ada di base itu juga meredah popularitasnya terus optimism mengalami penurunan juga mungkin karena jadi korban kanibalenya base nanti kita jelasin lebih lanjut hubungan optimism sama base walaupun token ARBOP yang udah meluncur ini ya token L2 roll ups itu sejauh ini kayak ya meme seolah-olah dalam jangka panjangnya nanti ada ekspektasi mereka bisa menarik nilai signifikan dari orang-orang bayar biaya transaksi entah dari gas aja atau dari MEV nah selain itu bisa juga untuk tujuan nanti kalau pengen desentralisasi kayak untuk menjalankan sequencer atau alasan-alasan lain dan kalau ngomongin soal sequencer itu kan bisa bareng-bareng bisa sharing bisa bersama itu juga mungkin lebih ke spesifik ekosistem tertentu ya kalau yang ada di bayangan saya karena ini bagian yang penting untuk ekosistem blockchain dan pasti mereka pengen punya sinergi antara chain-nya sendiri daripada kalau bantuin proyek lain yang punya token lain untuk menarik nilai lain menguntungkan bisnis lain ya biasa lah persaingan bisnis jadi mari kita lihat aja nanti penawaran ekosistem utama yang berbeda-beda satu persatu ya dari yang TVL-nya paling atas tadi gede Arbitrum kalau kita ngomongin Arbitrum Rollup utamanya itu ada Arbitrum One kita bisa ngeliat gambarnya disini ini Ethereum sebagai base layer-nya L1 Mainnet-nya Arbitrum di layer 2-nya itu ada One ada Nova tapi yang One itu yang utama yang sekarang itu punya lebih dari 8 miliar aset itu yang Arbitrum One nah mereka udah luncurin lapisan DA sendiri untuk data tapi itu merupakan komite jadi komite kumpulan-kumpulan Dewan yang digunakan untuk blockchain-blockchain Orbit jadi nanti Orbit Change ini kayak L3 yang ada di atasnya Arbitrum itu semua nanti bisa transaksinya itu lebih murah daripada kalau pakai Ethereum sebagai lapisan data cuman ya itu kalau ngomongin soal trade-off pasti ada pro-contranya lebih murah bukan tentu berarti lebih aman juga untuk perbandingan AnyTrust sama Ethereum sebagai lapisan data kalau Arbitrum Nova yang satunya itu blockchain pertama yang pakai AnyTrust itu dan makanya mereka disebut sebagai Optimium sebenarnya bukan Optimistic Rollup Optimistic Rollup yang kayak Arbitrum One itu langsung di atas Ethereum kalau Nova karena di atasnya AnyTrust yang tadi komite lapisan data khusus itu itu sebutannya Optimium Orbit sendiri ini nanti blockchain-blockchain di atasnya itu produk Arbitrum yang memungkinkan developer bebas dan nanti mau bikin blockchain sendiri cuman karena bisa pakai manti ada bantuan dari stylus kita bakal bahas juga itu pokoknya bisa nyari keamanan atau biaya transaksi yang mana yang lebih mereka pilih bebas dan Arbitrum itu baru aja juga ikut sama tantangannya EpeDAO yang ingin bikin blockchain sendiri AppChain namanya dan itu saingan sama ekosistem-ekosistem lain berusaha pengen Arbitrum jadi rumahnya aja AppChain proposal lainnya nanti pengen pakaiin AppChain itu di atas OrbitChain dan itu menggunakan AnyTrust sebagai lapisan DA-nya bukan Ethereum manfaatnya buat AnyTrust ya bisa pakai token APE untuk gas eh manfaat pakai AnyTrust maksud saya itu bisa pakai token APE untuk biaya gasnya jadi gak perlu nambah inflasi kayak tekanan jual seperti roll up yang pada biasanya apa manfaatnya untuk Arbitrum karena AppChain pakai Arbitrum 1 untuk settlementnya misalnya keperluan untuk bridging jembatan aset sambil pakai AnyTrust sebagai lapisan datanya akhirnya likuiditas bakal terpusat di sana terkumpul di sekitar Arbitrum 1 dan pendapatannya mungkin memang kecil tapi yang mereka cari itu likuiditas sama brandingnya branding APE itu yang besar yang mereka kejar memang ide sharing bridge untuk ecosystem roll up itu nanti kita bakal lihat di contoh-contoh berikutnya bukan konsep yang eksklusif ada di Arbitrum aja itu memang cara yang mereka kejar untuk cari likuiditas dan apalagi kalau pakai sequencer yang sharing yang sama-sama berbagi jadi selain Orbit yang tadi saya sebutin itu ada Arbitrum Stylus kalau Stylus itu memungkinkan orang-orang untuk pakai bahasa permorgaman yang udah ada Rust C C++ jadi mereka gak perlu mengenal dengan bahasa permorgaman yang baru tapi tetap dalam lingkungan EVM yang sama terus terakhir Arbitrum juga udah ada kemitraan partnership nih sama shared sequencernya Espresso untuk yang udah gabung member itu sebenarnya udah bahasan banyak tapi kalau misalkan pengen nonton videonya di sini juga udah pokoknya kalau di playlist roll up sini udah semua tentang L2 ada jadi kemungkinan besar topik yang kami bahas hari ini kalau ada yang belum paham kalian tinggal ke channel kami ke playlist roll up sini udah ada semua bahasan tentang L2 topik-topik istilah-istilah konsep-konsep semua udah ada di sini kalau mau lebih spesifik ya tinggal di keywordnya aja tulis misalkan Arbitrum atau Optimism atau Casing atau pokoknya nama-nama lainnya dan untuk kemitraan yang sama Espresso ini itu nanti pokoknya ada solusi-solusi baru lah pokoknya namanya ada Time Boost itu katanya untuk integrasi yang memudahkan untuk sesama blockchain itu bisa saling komunikasi tapi nanti gak cuman Arbitrum doang kayaknya Espresso sama yang disebutin Time Boost tadi itu bakal bisa diterapin ke protokol lain tinggal mereka mau aja partnership sama kayak Arbitrum nah yang berikutnya TVL kebesar kedua tadi Optimism kalau ngomongin Optimism pasti udah tau dengan visi Super Chain-nya nah Super Chain-nya seperti bisa kita lihat visualisasinya disini itu merupakan visi untuk mereka bisa bikin jaringan dimana blockchain tuh saling berbagi jembatan governance satu tata kelola mereka berbagi untuk bisa saling upgrade lapisan komunikasi dan banyak lagi pokoknya semua pake teknologinya OP Stack sama OP Stack juga ada videonya khusus udah saya bikin kalau gak salah itu malah udah dibikinin playlist khusus atau belum belum berarti masih jadi satu disini rollups layer 2 ini dia yang warna thumbnailnya ini merah jadi disitu udah dijelasin tentang misi Super Chain dan teknologi OP Stack secara lebih detail pokoknya konsepnya sama aja kalian udah ngeliatkan trendnya itu sama ekosistem-ekosistem ini semua pengen bikin hub pengen bikin pusat mereka sendiri mereka pengen saling berbagi jembatan mereka pengen bisa komunikasi lebih efektif antara dirinya sendiri daripada ekosistem-ekosistem yang ada di luar nah kita bayangin aja kayak provinsi yang ada di Indonesia kayak masing-masing provinsi masing-masing kota daerah itu ada bahasanya masing-masing ada adatnya normanya lokalnya sendiri cuman kalau kita masih keliling di sekitar Indonesia ya masih ada bahasa Indonesia secara nasional dan masih ada kemiripan-kemiripan hal yang kita udah gak kaget gak ada culture shock beda cerita kalau misalkan kita udah ke luar negeri jadi itu aja sih bayangannya untuk trend narasi ekosistem itu semua konsepnya sama di-arbitrum di-optimism bahkan yang berikutnya nanti kita bahas polygon cyclising itu konsepnya sama superchain ini masih berupa konsep cuman ya masih dikerjain menetetukan masa depannya itu masih belum ketahuan apa nanti blockchain yang itu general purpose apakah pakai aplikasi khusus apakah mesin virtualnya itu alternatif atau tetap EVM terus apakah sequencernya bakal sharing bareng-bareng itu juga masih belum ada bayangannya selain itu optimism juga udah ngejelasin sih kalau blockchain yang ada di superchain nanti itu bakal sharing governance setidaknya untuk tata kelolanya itu sharing jadi dikelola sama OP collective jadi siapapun bebas memang untuk nge-fork teknologi OP stack cuman mereka gak bakal jadi bagian dari superchain dan gak bisa memanfaatkan komponen yang bareng-bareng ada disini contohnya itu ya base base itu kan forknya dari OP stack dan makanya tadi saya di awal sempat nyebutin mungkin korban kanibalismenya dan base itu meskipun pakai teknologinya Optimism mereka gak bareng di visi superchain ini jadi mereka berdiri sendiri pakai sequencer sendiri pakai bridge sendiri dan potensinya mungkin bakal ada token sendiri urusan Optimism sama base ini cukup menarik kita bakal analisis lebih lanjut nanti sudut pandang ekonominya kalau ada kesempatan lain nah berikutnya itu nama Polygon kalau Polygon ini yang udah sama kita juga udah bikin episode-nya khusus di RR tinggal dicari aja Polygon 2.0 visi mereka sampai pengen migrasi juga token yang dari tadi namanya Matic jadi namanya Pol kalau yang kalian bisa ngeliat gambar disini visualnya ini sejenis gabungan antara yang tadi Arbitrum Optimism tapi juga ada gabungan konsep yang dipunyai kosmos konsep Interchain intinya ada 4 lapisan ada lapisan to staking ada lapisan introperability ada lapisan execution terus yang gak keliatan ada lapisan proving dan kalau lapisan staking ini tempatnya validator untuk staking token Pol atau yang nanti migrasi ya tadinya token Matic jadi token Pol yang lapisan introperability ini jadi jembatan untuk bisa ngecetak aset ke dan dari ethereum kalau di atasnya ini lapisan execution ya untuk smart contract untuk aplikasi dan yang di atas ini ya ada beda-beda lagi namanya sih ada ZK EVM yang memang udah pake ethereum untuk lapisan data tapi ada juga sidechain proof of stake yang tadinya poligon dari tadi kita kenal itu kan dah transisi itu pengen jadi L2 sendiri itu pake lapisan data yang bukan ethereum dia lapisan data sendiri off chain di luar dari blockchain makanya bisa jadi lebih murah cuman keamanannya itu ya jarang-jarang dia submit proof ke ethereum terus ada juga blockchain yang namanya supernet blockchain-blockchain supernet ini nanti intinya punya konsep kayak app chain yang ada di kosmos ya khusus untuk aplikasi ada khusus aplikasi diva, nft dan lain-lain walaupun semua ini pake token yang sama token Pol dan staking di layer 1 ethereum semua juga ada pro kontranya masing-masing yang ZK EVM tuh tentu bakal jadi yang paling aman karena pake ethereum sebagai lapisan data cuman dia bakal jadi yang paling mahal kalau yang proof of stake sidechain tadi yang pengen transisi jadi L2 ZK EVM juga itu bakal jadi lebih murah cuman keamanannya berkurang karena DA-nya alternatif dan off chain kalau yang supernet ini kayak istilahnya restaking dari token Pol tadi ya cuman ada opsi token tambahan juga sih kalau pengen para up chainsnya polygon juga udah mengumumkan belum lama ini ada kerjasama sama selestia jadi mereka ada integrasi untuk orang-orang yang pengen bikin pake polygon CDK kayak contohnya Astar dari Polkadot pake polygon CDK untuk jadi L2 ZK EVM data setrium ini juga ada integrasinya untuk data di selestia itu kita bakal bahas lebih lanjut nanti dan untuk yang berikutnya itu ZK Sing ZK Sing ini sebenarnya jarang kita bikin konten videonya cuman kita pengen bahas lebih lanjut mungkin kalau ada yang pengen request komen di bawah kita bikin video khusus selanjut tentang ZK Sing karena yang sebelum-sebelumnya udah ada banyak videonya masing-masing ZK Sing ini punya yang mereka sebut ZK Stack ZK Stack ini kerangka untuk modular untuk para developers mereka bisa deploy yang namanya Hyper Chain nah Hyper Chain ini kalau misalkan kita scroll ke bawah itu konsep visualnya seperti ini Hyper Chain sama bener-bener konsep yang gak beda sama yang udah dari tadi kita bahas konsepnya itu mereka sharing likuiditas satu sama lain dengan bridge yang sama juga ke L1 Ethereum yang sama persis dan Hyper Chain ini memungkinkan developer untuk bisa pilih banyak komponen sama kayak tumpukan teknologi dari roll up lainnya tadi ZK Sing juga udah ngerjain yang kayak di Arbitrum tadi namanya Any Trust kalau di ZK Sing ada namanya ZK Porter dan disini namanya itu ZK Porter yang sebenarnya saya pertama kali denger untuk komite data off-chain kalau roll ups itu juga misalkan nanti pengen bikin sebagai Hyper Chain di ZK Sing mereka bisa bebas pilih komponen-komponen yang mereka mau mereka entah mau jadi roll up mau jadi validium mau jadi volition atau mereka mau pilih jadi L2 ini ya Hyper Chain ada yang L2 ada Hyper Chain yang L3 juga atau mereka pengen sequencernya itu Decentral pengen Centralize mereka pengen yang sequencernya itu sharing atau mereka pengen punya sendiri pengen datanya privat, publik pengen token GASnya mau pakai ETH atau Customize itu semua pokoknya ada pilihannya dan kalau seperti yang udah kalian lihat polanya sama semua di Stuckware juga sama tidak repetitif biar gak saya ngulang-ngulangin terus konsepnya sama aja di Stuckware itu punya ide yang serupa dengan App Chain mereka masing-masing ada yang StuckX basisnya kayak di YDX dulu sebelum pindah ke Kosmos terus ada yang Stucknet yang sekarang lagi di farming ini airdropnya sama orang-orang kalau yang Scroll itu juga masih fokus sih utamanya di Mainnet mereka cuman saya gak bakal kaget kalau nanti punya solusi untuk Customize Rollup mereka sendiri juga jadi kesimpulan opini saya kalau semua Okio System ini pakai jembatan bersama-sama itu bagus untuk likuiditas cuman celah untuk dapat eksploitasinya itu jadi meningkat karena cuman nyerang satu aja semua kena Rollup itu selalu dipandang asetnya Ethereum karena mereka pakai ETH dan mereka bayar biaya gas ETH juga ke L1 cuman ada argumen kalau semakin besar bisa jadi liability nih gimana kalau ada eksploitasi 10% atau 15% atau lebih di Rollup nanti merembetnya wabahnya wabahnya jadi ke seluruh ekosistem Ethereum ke depannya mungkin ada lebih banyak diskusi sebentar ini kita bakal bahas lain waktu cuman kalau mau argumen positifnya untuk hubungan masing-masing ekosistem yang tadinya saling berbeda saling terisolasi ini ada proyek menarik namanya Polymer Polymer ini baru saja mengumumkan ide tentang gimana caranya ekosistem yang saling berbeda tadi ini sebenarnya ada gambarnya cuman gambarnya lumayan kecil sih semoga kelihatan itu bisa saling terhubung karena mereka konsepnya pengen bawa IBC yang ada di kosmos ke ekosistem Ethereum meluncur sebagai blockchain OP stack atau kosmos SDK pakai Ethereum untuk settlement dan pakai eigen DA untuk lapisan datanya IBC itu protokol yang bagus cuman memang sulit sih untuk dipakai di luar kosmos kalau Polymer bisa berhasil artinya interoperabilitas multi blockchain antara L2 yang berbeda tadi bisa bagus potensinya oke untuk penutup saya cuman mau kasih singkat aja tentang jenis-jenis L2 berbeda tadi kan utamanya yang kita lihat yang sudah umum ya yang sudah semua orang pernah denger namanya cuman ada bentuk-bentuk L2 yang belum biasa masih baru konsepnya tapi dia gak pakai Ethereum untuk lapisan data karena yang pakai Ethereum untuk data akan selalu selalu lebih mahal daripada alternatifnya Vitalik baru aja nulis perbedaan jenis-jenis L2 yang ada disini kalau misalkan ada yang pengen baca langsung aja di web pribadinya dia cuman ada data yang menarik dikasih di Twitter ini ya ini sebenarnya data yang gak bisa saya deep dive juga karena banyak angkanya tapi intinya di data disini tuh melihat tentang TPS atau transaksi per detik yang digunakan oleh Optimism sama Arbitrum dibandingin kalau lapisan datanya di Ethereum di Celestia di EigenDA dan Ethereum yang nanti kalau udah update EIP4844 kita bakal bikin episode khusus tenang nanti kita bakal bahas lebih lanjut untuk itu proto Deng Sharding dan Deng Sharding yang full ya nah bahkan setelah update yang itu masih bertahun-tahun datangnya nanti itu bentuk idealnya masih cukup terbatas masih kalah sama Celestia kalah sama EigenDA dan bahkan untuk implementasi awal aja cuman memungkinkan 150-300 transaksi per detik di semua rollups bukan cuman di satu rollup jadi Arbitrum Multisional dan sharing itu 150-400 transaksi per detik jadi untuk spek saat ini yang masih bertahun-tahun lamanya juga akan ada perubahan kemungkinan orang yang bikin rollup atau Layla 2 bakal migrasi dari yang tadinya pake Ethereum sebagai lapisan data ke alternatif entah itu Celestia EigenDA atau nama lainnya memang ada kontranya bukan berarti yang termurah itu lebih baik itu cuman ya murah aja kalau ada yang pengen baca ini ada debatnya disini antara Nick White sama Clueding Naut dan ini ada banyak argumen-argumen menarik yang kita gak bisa sempat bahas semuanya penting kita gak sempat untuk banding-bandingin lapisan DA yang berbeda cuman kita pengen tutup dengan nama-nama dari proyek-proyek tadi itu yang konsep arsitekturnya itu beda dari L2 yang tradisional mungkin bisa kalian pantau untuk narasi 2004 ke depan yang pertama itu Eclipse Eclipse itu rollup pertama yang mengumumumkan arsitektur ini kalau misalkan kalian lihat di playlist ini ada di bagian sebenarnya di bagian rollup sini ada cuman lebih fokusnya ke ekosistem modular ya karena dia gabungin pendekatan yang unik disini di video ini pertama kali kalau gak salah saya bahas Eclipse secara mendalam bisa ditonton dari 2 bulan lalu untuk yang pengen mendalami intinya Eclipse itu pake arsitektur mesin solana dibawa ke Ethereum Ethereum jadi settlementnya tapi datanya pake Celestia ETH bakal jadi token gasnya mereka cuman mayoritas biaya bakal di convert jadi token TIA dan itu untuk bayar lapisan datanya karena ke Celestia semua biaya untuk execution nanti bisa masuk ke sequensernya Eclipse cuman mungkin kalo bahkan menunculkan token sendiri gak tau ya spekulasi aja mungkin akan disimpan dalam bentuk ETH atau custom di convert ke token lainnya Eclipse pokoknya bakal pake Ethereum hanya untuk aset ETHnya itu aja bukan pake block space yang ada di Ethereum mainnet yang berikutnya itu mentel yang tadi namanya BitDAO ini rola Petro ini yang pake EigenDA untuk datanya mentel mungkin udah dikenal sama nama BitDAO dan mereka udah kita bikinin episode khususnya juga tinggal cari aja di YouTube RR mereka baru aja melaunch LST nya sendiri token untuk staking liquid namanya sebenernya ME cuman jadi meme yang lucu karena kalo dibacanya nyambung itu jadi math terus yang berikutnya itu ada Manta yang tadi di awal kita udah sebutin cuman ya itu karena saya bilang ada redflex yang Manta itu dia juga sempet dikritik sama beberapa orang dari L2bit salah satunya download.it itu juga gak kritik tapi Manta menarik karena dia yang pertama kali pake bagian dari Ethereum ada Celestia ada Polygon ada Optimism ada dan Polkadot juga terus yang berikutnya itu Polygon yang tadi udah integrasi sama Celestia itu udah disebutin bakal nambah jadi yang tadinya hanya ada di atas Ethereum terus sama yang satunya pake lapisan data offchain ada Celestia juga untuk yang pake CDK mereka menarik sih karena tadinya kan Polygon punya anak perusahaan Avail yang sebenarnya bikin lapisan khusus data tapi malah gak mendukung Avail kayaknya ada tensi disitu deh makanya ada founder yang udah minggat keluar pecah jadi independent terus yang berikutnya itu Conduit ini sebenarnya roll up as a service dia layanan untuk yang pengen bikin L2 tinggal bayar gak perlu ribet itu mengumumkan untuk blockchain-blockchain yang ada di Optimism sama Arbitrum bisa pake Celestia ini ada video demonya juga disini kemudian ada Astria yang baru aja mengumumkan Astria EVM ini roll up EVM yang pake jaringan shared sequencernya Astria untuk yang udah jadi member pasti udah sering baca nih semua ekos temodular beda-beda dan shared sequencer tuh topik pertama yang kami bahas Astria jadi salah satu contohnya sekarang meluncurkan roll up sendiri langsung pake jaringan shared sequencer mereka dan mereka pake Celestia untuk lapisan datanya sama bukan Ethereum kemudian yang berikutnya itu Dimension yang kemarin sempet lumayan banyak yang ngomongin di Twitter juga Dimension ini sebenernya gak masuk ekos temetrium cuman perlu disebutkan karena salah satu user base terbesar Celestia dan dia membawa konsep roll up ke kosmos kemudian yang berikutnya lagi ada Versace ini roll up yang pertama stateless gak sempet saya untuk bahas artinya apa tapi pokoknya dia pake Eigen DA untuk lapisan data kemudian Polymer yang tadi udah disinggung di atas itu pake Eigen DA juga untuk roll up yang pengen ekspansi IBC ke Ethereum terus sama terakhir ada Layer N Ethereum untuk settlement tapi pake Eigen DA untuk lapisan datanya jadi ada lebih banyak lagi cuman kalian udah tau lah intinya konsepnya itu sama semua roll up pokoknya perlu skalabilitas lebih dan Ethereum gak mampu untuk mencukupinya penggunaan lapisan DA alternatif bakal jadi tema besar tahun 2024 dan seterusnya nanti itu banyak banget topik yang belum kita bisa cover tapi kalau misalkan ada pertanyaan ada yang kurang jelas bisa komen di bawah bisa gabung ke semua message kami ada telegram ada discord ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita bahas di episode berikutnya oke guys terima kasih untuk sudah nonton sampai akhir semoga video yang bermanfaat kalau misalkan kalian suka jangan lupa jempol jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Repel Kurupiah sampai jumpa di episode berikutnya guys cheers